ketemu lagi hari ini guys hari ini saya mau masak sayur sawi bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan sayur sawi secukupnya saja bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih kemudian untuk campuran disini saya menggunakan dua bungkus tahu telur bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih untuk sayur sawi potongkan sayur sawi ini tidak mau itu ya guys tidak mau sebelah situ nah lalu bukakan begini nah disini banyak tanah ya sangat kotor Hai nah seperti ini potong satu-satu setelah sayur sawi dipotong-potong lalu rendam ke dalam air ini air boleh asal kelem saja ya guys atau boleh lebih lalu tambahkan garam secukupnya disini saya menggunakan tiga sendok garam tiga sendok teh kemudian campurkan rendam sayur sawi sendok dengan air garam kurang lebih 20 menit biarkan 20 menit dulu potongkan tahu telur potong sesuai selera ya guys disini saya potongnya satu bungkus jadi delapan kemudian siapkan tisu lap tahu telur dengan tisu biarkan dia kering nah seperti ini guys taruh di satu piring kemudian untuk bumbu tumis disini saya menggunakan beberapa potong jahe bagi kalian yang tidak suka silahkan di skip potongkan jahe potong sesuai selera saja ini saya potongnya asal-asalan saja ya guys tiga siung bawang putih keprekan lalu di jenjang atau untuk kalian suka-suka saja terserah mau potongnya gimana bagi kalian yang suka bawang merah silahkan ditambahkan kemudian cabai merah besar bagi kalian yang suka pedas silahkan menggunakan cabai rawit nah ini potong sesuai selera saja kemudian di satu mangkok siapkan bumbu saus ya guys atau bumbu ya tambahkan sedikit garam disini saya menggunakan garam himalaya ya guys kalian boleh menggunakan garam putih gunakan garam secukupnya saja disini aku menggunakan kurang lebih setengah sendok teh 1 sendok teh gula pasir 1.4 sendok teh bubuk lada merica bubuk ya atau secukupnya atau sesuai selera kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh tepung maizena atau secukupnya ya guys lalu tambahkan air disini saya menggunakan kurang lebih 5 sendok air 5 sendok makan campurkan aduk rata kemudian sisihkan dulu untuk tahu telur yang sudah dilap kering ya guys kemudian taburi sedikit tepung maizena sedikit saja kalau tidak ada tepung maizena kalian bisa menggunakan tepung kanji ya guys atau tepung tapioca lumuri tahu dengan tepung sedikit saja tak perlu banyak ya nah lumuri sedikit seperti ini ya guys tipis-tipis saja setelah tahu dilumuri tepung tipis-tipis kemudian siap untuk digoreng sekarang siap masak ya guys seperti biasa didihkan air tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya saja tambahkan sedikit minyak ini saya menambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng ya minyak masak minyak masak aduk-adukkan biarkan air pelan-pelan mendidih setelah air mendidih masukkan sayur sawi sendok ini direbus setentar saja adukkan nah ini guys air sudah mendidih ya tidak usah direbus selama-lama langsung saja angkatkan karena ini sawinya cepat saja ya guys cepat matang dan ini sudah matang ya angkatkan kemudian panaskan minyak setelah minyak panas goreng taho telur jangan lupa untuk dibalik nah ini belum kecoklat-coklatan ya guys belum matang tahu telur sudah matang guys angkatkan angkat bibir panaskan sedikit minyak setelah minyak panas tumis bawang putih dan jahe aduk rata bawang putih dan jahe tumis harum masukkan cabai merah besar bagi kalian yang suka pedas ya guys silahkan menambahkan cabai rawit kemudian masukkan bumbu saus yang sudah disiapkan aduk rata aduk rata biarkan bumbu saus mendidih lalu masukkan tahu ya guys tahu yang sudah kegoreng nah ini guys biarkan pelan-pelan mendidih ya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer biarkan mendidih sebentar saja jangan lupa tes rasa ya guys apa yang kurang silahkan ditambahkan bagi kalian yang suka penyedap rasa atau kaldu silahkan ditambahkan itu akan lebih enak dan sekira bumbu sudah pas kemudian siap untuk diangkat nah ini guys sawi setelah direbus tata dipiring dengan baik ya kemudian siramkan tahu di atasnya sawi jadinya seperti ini guys itu tadi bagaimana cara masaknya olahan sawi sendok dan tahu telur masakan yang simpel saja ya guys untuk bahan mudah didapat harga pun murah meriah rasa yang pasti juga enak istimewa untuk sayur sawi sendok guys selain dimasak dengan tahu telur bisa juga dimasak dengan telur bisa juga dimasak dengan daging udang ataupun daging ayam daging sapi pun juga bisa nah kemudian untuk tahu telur tahu telur juga bisa dimasak dengan sesuai selera kita masing-masing ya guys selain dimasak dengan sayur begini ya bisa juga dimasak dengan daging ya guys bisa daging ayam, daging ikan ataupun daging sapi dan bisa juga dimasak berbagai macam sayur-sayur ya guys resep yang mudah saja ya guys yang simpel saja untuk rasa yang pasti menggugah selera untuk makan kalian tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya guys kalau tidak mencoba silakan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih bye 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 selamat menikmati